Faslun utawi iki kifasal Faslun utawi iki kifasal sima ing dalam narangakan perkara Ya ta'alaku kang berhubungan opoma bil mayiti kalawan mayat Bil mayiti kalawan mayat min huslihi rupani sangkeng memandikan mayit min huslihi rupani sangkeng memandikan mayit wa takfinihi lan mengkafani mayit wa takfinihi lan mengkafani mayit wa sholati lan mensolati wa sholati lan mensolati alaihi atas mayit wa defnihi lan memakamkan mayit menjelaskan tentang perawatan jenazah jadi perawatan jenazah itu ada empat yang pertama memandikan mayat yang kedua mengkafani yang ketiga mensolati yang keempat memakamkan lainnya hukumnya wa yalzemuh lan wajib wa yalzemuh lan wajib ala toriki fardil kifayati atas cara fardo kifayah ala toriki fardil kifayati atas cara fardo kifayah fil mayiti ing dalem mayat al muslimi kang muslim yang empat wajib kalau muslim wairil muhrimi selainnya yang selainnya orang yang ikhrom wairil muhrimi kang selainnya orang yang ikhrom was sahidi lan selainnya orang yang mati sahid wajib secara fardo kifayah opo arba atu asya'ah arba atu asya'ah opo papat piro-piro perkoro arba atu asya'ah opo papat piro-piro perkoro yang pertama husluhu yang pertama memandikan mayat jadi kalau dia selagi dia muslim walaupun pernah berbuat dosa besar maka kewajiban kita selagi umat muslim secara fardo kifayah maka wajib untuk memandikan tapi kalau orang kafir ya gak wajib paham ya tinggal apa diberi langsung diberi diberi pakaian celana ya sepatu dasi mix up umpam dan sejenisnya kafir atau orang yang mati sahid bahkan gak boleh kalau dia mati sahid dalam medan perang tidak boleh darahnya dihilangkan tidak boleh dibersihkan kenapa karena darah itu besok menjadi saksi bahwa orang ini benar-benar mati sahid sehingga berhak masuk surga paham ya bahkan yang lebih utama kain kafannya itu kain kafan yang dipakai ketika dia berperang yang berlumuran dengan darah jadi gak boleh diganti dengan kain kafan putih orang yang mati sahid harus kain kafan itu yang lebih utama maksudnya tidak boleh diganti yang lain dan tidak boleh dihilangkan darahnya paham ya jadi yang pertama yang kedua watakfinuhu watakfinuhu lan mengkafannya washalatuh dan menshalatinya alaihi alaihi atas mayat wadafnuhu lan memakamnya nah sekarang kecuali satu orang yang tahu cuma satu umpahamanya mengkau menjadi tertentu mengkau menjadi tertentu alaihi atas wahid ma opo perkara dukiro kang den tutur opo ma ma opo perkara dukiro kang den tutur opo ma al fatihah alhamdulillah 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 terk